Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soal inspirasi pemirsa GTV berita mengenai pungli yang masih terjadi di beberapa sekolah di Nusa Tenggara Barat akan menjadi salah satu informasi kita pada GAT News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky dan saya Ovi Sofia Inilah GAT News selencapnya Intro Ya pemirsa kita awali dengan berita pertama Untuk menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terjadi di bulan Suci Ramadhan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Sumbawa Barat membuka pasar murah bagi seluruh warga Ya tentunya kegiatan yang buka dari pagi sampai siang hari di alun-alun kota Taliwang mendapat perhatian dari warga sekitar Menyikapi berbagai permasalahan dengan tingginya harga sejumlah bahan pokok di beberapa daerah di pulau Sumbawa Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Sumbawa Barat bergerak cepat dengan membuka pasar murah yang melibatkan sejumlah pasar modern yang ada di Sumbawa Barat Kegiatan yang buka dari pagi sampai siang hari di alun-alun kota Taliwang mendapat perhatian dari warga sekitar Murahnya sejumlah kebutuhan yang dijual membuat warga berbondong-bondong menyerbu pasar murah tersebut Sejumlah bahan pokok yang menjadi buruan warga salah satunya adalah telur Dikarenakan telur masih mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Sumbawa Barat Selain telur, beras dan minyak goreng juga menjadi buruan warga mengingat harganya yang murah Dengan adanya kegiatan pasar murah tersebut Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Dinas Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat berharap bisa membantu masyarakat dan menekan kenaikan sejumlah bahan pokok yang masih mengalami kenaikan di pasaran Kalau untuk kegiatan ini cuma satu kali nanti ada juga pasar murah untuk orang yang tidak mampu, orang miskin kita adakan setiap pecamatan Terus rencananya yang kedua itu tanggal 30 Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, KTV Evo Mirsa, masyarakat di Kabupaten Lombok Utara tidak perlu khawatir akan kenaikan harga sembako Jelang Idul Fitri 1439 Hijriah Pasalnya Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara sudah menyiapkan 8.000 paket sembako murah untuk masyarakat yang ada di KLU Jelang Idul Fitri 1439 Hijriah Dinas Kooperasi Perindak Kabupaten Lombok Utara sudah menyiapkan 8.000 paket sembako murah untuk masyarakat Lombok Utara di lima kecamatan Semako murah ini akan diberikan ke masyarakat dengan harga Rp55.000 dari harga normal yakni Rp90.000 pembagian sembako murah ini akan difokuskan di 40 titik langsung melalui desa yang ditunjuk sebagai penyalur Disko Perindak juga akan bekerjasama dengan BUMDESMART Paket sembako murah yang akan diberikan Disko Perindak meliputi mie instan, beras, gula, minyak goreng, dan sirup Diharapkan sembako murah bisa membantu masyarakat dalam menyambut lebaran Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Munandar, GTV Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat untuk membantu menghentikan aksi penghutan liar yang kerap terjadi di sekolah Penghutan liar masih terjadi di sekolah karena masih banyak pihak sekolah yang belum paham batas dan aturan penghutan tersebut Pungli atau pemungutan liar seringkali terjadi khususnya di sekolah-sekolah Dengan berbagai alasan, pemungutan ini kerap dilakukan pada siswa-siswi tanpa melihat latar belakang dari setiap siswa-siswi tersebut Pemungutan biaya operasional tidak sah dilakukan jika pihak komite sekolah yang melakukan pemungutan tersebut Akan tetapi, jika kepala sekolah yang melakukan pemungutan biaya operasional akan sah-sah saja sebab hal itu sudah sesuai dengan edaran Gubernur tentang pemungutan BPP atau biaya penyelenggara pendidikan Puli dalam tanda kutip masih terjadi karena kesalahpahaman terutama Misalnya, uang komite Uang komite itu kan tidak boleh dipungut bulanan tidak boleh ditentukan besarannya walaupun alasannya ini kan kesepakatan ini kan musyawal Sementara dalam peraturan pendidikan, siswa miskin berhak memperoleh pendidikan gratis karena pemerintah menyediakan kuota untuk siswa miskin pada setiap sekolah maksimum adalah 30% Artinya, jika satu sekolah di Mataram akan menerima 300 siswa pada ajaran baru mendatang maka sekolah tersebut harus menerima siswa miskin yang mendaftar sebanyak 90 siswa dan itu wajib digratiskan Suruji menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat agar melapor kepada setiap petugas yang ada jika ditemui adanya aksi pungli ini Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi kasus-kasus pungli yang dapat meresahkan masyarakat khususnya wali murid Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, KET TV Pemirsa, persiapan matang terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat jelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur MPB Salah satunya adalah persiapan logistik yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah di Kabupaten Sumbawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa terus melakukan persiapan matang jelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Para petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa setiap hari mempersiapkan logistik atau kelengkapan yang akan digunakan untuk hari pencoplosan Cagup dan Cawagup NTB tanggal 27 Juni mendatang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, mengatakan semua persiapan telah dilakukan dengan matang oleh KPU Kabupaten Sumbawa sebagai penyelenggara, baik berupa sosialisasi, penetapan DPS dan juga DPT Pilgub Selain itu, persiapan logistik juga menjadi prioritas utama agar pelaksanaan pilkada mendatang berlangsung sukses Tahap awal, beberapa logistik sudah dipersiapkan berupa bantal alat coblos, gembok, tinta, pilik suara, dan kotak suara Syukri merincikan, pada Pilgub NTB kali ini, KPU Kabupaten Sumbawa menyiapkan masing-masing sebanyak 1.722 buah botol tinta 1.722 kotak dan bilik suara, dan 1.722 bantal dan alat coblos Ribuan logistik tersebut telah disiapkan di kantor KPU Kota Sumbawa Besar dan siap didistribusikan Saat ini, pihak KPU Kabupaten Sumbawa tinggal menunggu pengiriman surat suara dari KPU Provinsi NTB Persiapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 ini Di KPU Kabupaten Sumbawa, logistiknya alhamdulillah sudah siap lah Kotak suara sudah tersedia, bilik suara sudah tersedia Bantal, ballpoint, gembok, dan lain sebagainya sudah Tinggal kita menunggu distribusi surat suara dari KPU Provinsi Dipastikan setelah surat suara tiba akan dilakukan penyortiran dan langsung akan dilakukan distribusi dengan mengutamakan wilayah-wilayah terisolir di Sumbawa yang berada di pegunungan dan pulau-pulau terjauh Pada Pilgup NTB kali ini, di Kabupaten Sumbawa terdapat sebanyak 861 tempat pemungutan suara atau TPS di 24 kecamatan dan kelurahan dengan jumlah DPT Kabupaten Sumbawa sebanyak 322.465 daftar pemilih tetap Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, Ket TV Pemirsa kesadaran masyarakat untuk memeriksa atau mengobati penderita gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma mengalami peningkatan Berubahnya stigma masyarakat terhadap penyakit gangguan kejiwaan menjadi salah satu alasan Mulai meningkatnya, kesadaran masyarakat mengkonsultasikan kondisi kejiwaan Hal itu disampaikan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Eli Rosila saat menggelar jumpa pers dengan awak media di Media Center Kantor Gubernur NTB Dalam keterangannya, Eli memaparkan informasi terkait meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsultasikan kondisi kejiwaannya ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat Bahkan, untuk data tingkat kunjungan pasien rawat jalan mengalami kenaikan yang sangat signifikan Jika pada tahun 2008 angka kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 9.893 pasien maka pada penghujung tahun 2017 jumlahnya meningkat mencapai 49.000 lebih pasien Ketakun itu mengalami peningkatan untuk rawat jalan bervariasi tapi kebanyakan meningkat contohnya di tahun 2008 rawat jalan itu hanya 9.893 Eli menegaskan untuk jenis gangguan jiwa yang sering dikeluhkan pasien meliputi gangguan susah tidur perasaan gelisah serta masalah gangguan kejiwaan lainnya Menurutnya meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat melakukan konsultasi kejiwaan itu tentu merupakan hal yang sangat positif sebab adanya kesadaran masyarakat untuk memeriksa sejak dini gangguan kejiwaan yang diidapnya bisa mengurangi resiko untuk mengalami gangguan kejiwaan yang lebih parah lagi Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim KET TV Yang pemirsa kerajinan tali ijuk yang berada di dusun beber desa pengenjek Lombok Tengah sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi turun temurun warga Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup dari membuat tali ijuk Namun para pengrajin tali ini kadang mengeluhkan harga jual tali ijuk yang tak sebanding dengan hasil kerja keras mereka Kerajinan ijuk sudah berkembang lama di dusun beber dan seakan menjadi tradisi yang ada di dusun ini Tali ijuk yang mereka buat banyak diminati oleh daerah luar Terkadang banyaknya permintaan dari konsumen membuat masyarakat kewalahan Membuat tali ijuk merupakan pekerjaan sehari-hari warga di dusun beber Mereka banyak menggantungkan hidup dari hasil jualan tali ijuk Meski begitu pendapatan yang tak sebanding dengan kerja keras kerap kali dikeluhkan oleh mereka Harga tali ijuk yang rendah kadang menjadi masalah bagi mereka Untuk harga tali ijuk sangat bervariasi mulai dari harga 3.000 rupiah sampai dengan 5.000 rupiah perbantalnya Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati GED TV Saya pemirsa berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GED News kali ini Berbagi terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage GED Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Memakili seluruh kru yang bertugas saya Sylvia Rizky dan saya Ovi Sofia Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mohon maaf kelahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!